Intro Salam misioner, halo adik-adik berjumpa lagi dengan kakak di pertemuan minggu biasa yang ke-14 Dengan tema ketidakpercayaan kita membatasi kuasa Allah Baik adik-adik sebelum kita memulai pendampingan kita hari ini Marilah kita bangkit berdiri dan beranimasi bersama dengan lagu Jumpa Misioner Apa kabar, hai hai jumpa lagi Ku beri senyum manis padamu, senyum isi yonin Tua kapan, apa kabar, hai hai jumpa lagi Saling berganteng atangan, jadi sobat Yesus Lihat ke kiri, lihat ke kanan, depuk ke kiri, depuk ke kanan Putar ke kiri dan putar ke kanan, ore jumpa lagi Tua kapan, apa kabar, hai hai jumpa lagi Ku beri senyum manis padamu, senyum isi yonin Tua kapan, apa kabar, hai hai jumpa lagi Saling berganteng atangan, jadi sobat Yesus Lihat ke kiri, lihat ke kanan, depuk ke kiri, depuk ke kanan Putar ke kiri dan putar ke kanan, ore jumpa lagi Putar ke kiri dan putar ke kanan, ore jumpa lagi Hore, bagaimana adik-adik seru bukan? Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pendampingan kita Marilah kita terlebih dahulu berdoa dan mendengarkan bacaan kitab suci Bagaimana sikap doanya? Tangannya dikatuk dan matanya ditutup Tiga Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Bapak Ala Bapak kami yang Maha Kuasa Kami selalu mengatakan bahwa kami percaya kepadamu Tetapi kadang-kadang sikap kami tidak menunjukkan hal itu Bantulah kami agar mampu menunjukkan imam kami dengan sikap hidup yang nyata Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendamu di atas dunia seperti dalam surga Jadilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun ampun yang bersalahkan kena kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam, Maria, Kudura, Hatwa, Tertamu Terpujilah engkau dan kita wanita Dan terpujilah buah Tuhan Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang penasih ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Pembelian kepada Bapak dan Putra dan Bapak Kudus Seperti pada kemuliaan Sekarang selanjutnya Semuanya setiap lagu Amin Dan luar Bapak dan Putra dan Bapak Kudus Amin Hai kawan Taukah kamu Ada buku yang indah dan menentukan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab ku terindah Alkitab ku terindah Serah cinta dari Tuhan Untukku dan untukku Dan semua orang Alkitab ku terindah Berita berkesanatan Alkitab ku terindah 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 Serah cinta dari Tuhan Untukku dan untukku Untukku dan untukku Alkitab ku terindah Alkitab ku terindah Alkitab ku terindah Alkitab ku terindah sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulahkah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yaakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan nolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit, dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaannya mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, adik-adik kami, Pak Rokisanto Yaakobus Mariso Makassar. Senang sekali, saya, Kak Mariska, hari ini boleh berjumpa dengan kalian semua, meskipun hanya secara online. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Uji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang pulang kampung. Nah, sekarang kakak mau tanya, adakah di antara adik-adik yang sudah pernah ikut orang tuanya pulang kampung? Pada waktu liburan ikut pulang kampung? Oh, itu, Kak Mariska lihat, yang di sana angkat tangan. Terus di situ juga, oh, angkat tangan. Oh, ternyata banyak ya adik-adik yang sudah pernah ikut orang tua yang pulang kampung. Pulang kampung ke mana? Oh, ada yang ke Toraja, ada yang ke Jawa, ada yang ke Flores, maupun ada yang di berbagai kota di Indonesia. Luar biasa, ya. Nah, hari ini kita dengar firman Tuhan tentang Yesus pulang kampung. Pulang kampung ke mana ya, Yesus? Ternyata Yesus pulang kampung ke kota Nasaret. Kota Nasaret adalah tempat di mana Yesus dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Dan luar biasanya, saat ini Yesus pulang kampung tidak sendirian, tetapi Yesus mengajak murid-muridnya. Hebat ya Yesus punya murid-murid? Adik-adik, kepulangan Yesus ke kota Nasaret bukan untuk liburan loh ya, tetapi Yesus pulang kampung untuk bekerja. Di sana, Yesus mengajar di dalam rumah ibadat dan juga menyembuhkan orang sakit. Tetapi, kepulangan Yesus kali ini tidak diterima oleh orang-orang Nasaret. Kenapa? Karena ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, sebenarnya menurut mereka pengajaran Yesus itu bagus. Tetapi mereka tahu latar belakang Yesus, keluarga Yesus seperti apa. Yaitu orang tua Yesus, Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Sehingga orang-orang di Nasaret berpikir, mana mungkin Yesus itu adalah orang biasa, bisa menjadi orang yang hebat. Karena itu mereka tidak percaya kepada Yesus dan menolak dia. Sehingga karena Yesus tidak diterima di situ, akhirnya Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat seperti yang biasa dia lakukan. Jadi, ketika Yesus ditolak, rasanya sedih sekali. Nah, apakah adik-adik juga pernah merasakan perasaan yang sama ditolak? Apakah adik-adik pernah merasakan tidak diterima oleh teman-teman saat mau bermain bersama hanya karena tidak punya mainan tertentu atau dianggap tidak cocok bergabung? Rasanya seperti apa? Sedih, kecewa, marah, bahkan sampai menangis. Nah, Kamariska sangat yakin bahwa itu juga perasaan yang sama yang dirasakan oleh Yesus pada saat itu. Orang-orang menolak Yesus, kenapa? Hanya karena latar belakang pekerjaan orang tua Yesus, yaitu Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Padahal, kehebatan Yesus itu sangat luar biasa karena Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kita manusia. Bagaimana Mesias, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Tidak ada. Semua pasti bisa Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus punya keuasa atas kehidupan manusia. Apa Yesus bisa menurunkan hujan? Bisa. Apa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Sangat bisa. Salah satunya adalah ketika kita baca dalam Injil Markus pasal 5, kalau tidak salah minggu lalu ya, kita mendengarkan firman di mana Yesus membangkitkan anak dari Yairus. Jadi, adik-adik terkasih, perilaku orang-orang yang menolak Yesus bukan menjadi contoh yang baik, contoh orang yang tidak percaya kepada Yesus Sang Mesias. Melainkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Yesus mampu melakukan segala-galanya. Kenapa? Karena Yesus berkuasa atas kehidupan manusia. Dari tadi kita berbicara bagaimana contoh orang Nasaret memberikan perilaku tidak percaya yang menolak Tuhan Yesus. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Adakah perilaku-perilaku kita juga yang menolak Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Yang pertama, malas baca kitab suci. Yang kedua, malas pergi gereja. Kak, sekarang kan misalnya online. Iya, online. Jangan sampai misalnya jam 8, kamu bangunnya juga jam 8. Terus, yang ketiga, malas ikut pendampingan sekami. Yang keempat, malas berdoa. Yang kelima, tidak mendengar nasihat Papa Mama. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi muncul. Kak, saya itu sudah berdoa. Tetapi kok Tuhan tidak berikan jawaban atas doa saya? Jadinya saya sulit percaya sama Tuhan Yesus. Nah, jawaban dari Kak Mariska tetap berdoa. Kenapa? Karena jawaban dari doa-doa kita akan Tuhan jawab dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan seperti apa, Kak? Bisa saja melalui orang-orang di sekitar kita, sekitar adik-adik. Contohnya, Papa Mama, teman-teman, guru di sekolah. Dan banyak cara Tuhan pakai untuk menjawab doa adik-adik. Oh iya, dalam berdoa, adik-adik harus ingat. Berdoa itu tidak memaksa kepada Tuhan. Contohnya gini, Tuhan, pokoknya besok Senin saya mau pandemi COVID-19 itu harus selesai. Saya tidak mau tahu Tuhan. Saya sudah bosan sekali di rumah. Saya mau pergi sekolah, ketemu teman-teman Tuhan. Kabulkan ya Tuhan, doa saya. Amin. Nah, bukan begitu caranya kalau adik-adik berdoa. Tetapi kita harus berdoa dengan tulus, sopan, dan penuh rasa syukur. Adik-adik, ya. Karena kita percaya kepada Yesus, berarti kita harus menjadi orang yang sabar. Orang yang tetap bertekun di dalam doa. Doa, yakin bahwa segala doa kita akan terjawab. Karena Tuhan berkuasa dalam kehidupan manusia. Tuhan punya rencana-rencana besar dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Sekali lagi, kakak mau sampaikan bahwa adik-adik tetap percaya. Tetap yakin bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat Kita. Yesus mengasihi kita anak-anaknya. Yesus mengasihi kak Mariska. Yesus mengasihi adik-adik sekami semua. Yesus mengasihi semua umat manusia ciptaannya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Kreativitas. Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan Taka dalam kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas gereja seperti ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kertas karton ukuran folio. Alat pewarna spidol. Pensil. Gunting. Cutter. Dan penggaris. Sekarang kita akan membuat kreativitasnya. Pertama, kita lipat kertas kartonnya menjadi dua bagian. Setelah itu, kita akan membuat sketsa gambar gerejanya. - selamat menikmati 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 selamat menikmati